Intro Oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya Saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai Fitur trailing stop yang sangat Powerful dan berguna bagi diri saya Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya Nah disini adalah Sekuritas dari MNC Atau Monscient Trade Nah ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat Powerful menurut saya guys Nah ini bacanya gimana Yaitu saham HDIT itu akan terjual Otomatis saat dia turun 1% ya dari harga Tertinggi nah itu langsung otomatis Jadi mas teman-teman kalau misalnya BSJP Beli sore paginya langsung mas bro Set seperti ini mas bro gak usah pantengin Di awal market dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi Biasanya kalau sahamnya loncat Itu langsung kejual guys ya bagi teman-teman Yang pengen buka Akun MNC Securities mas bro bisa kontak Saya aja kontaknya ada di deskripsi dan Promo kali ini itu gak ada Minimal deposit oke mas bro Terus kita lanjut part 2 Tapi sebelum itu kita lihat Syam Syariah dan Syariahnya Yang pertama adalah Omed Omed ini Syariah guys Emang disini belum ada ya Karena baru Ipo Terus ada Ira Ira ini juga Syariah Karena disini Ira Ira ini Syariah Terus ada Pray Pray ini Syariah Memang belum ada disini Tapi ya Syariah Terus ada Image Sudah cek satu-satu soalnya tadi Image ini juga belum ada disini Tapi dia Syariah Terus di part 2 nanti kita bahas IPPE IPPE Syariah Terus ada Selis guys Selis ini juga Syariah Terus ada Ufo Ufo juga Syariah Terus ada BABP BABP non Syariah Ya berarti dari Kedelapan saham yang kita bahas hari ini Itu yang gak Syariah itu Hanya BABP Nah disini ada Selis dan Ufo Guys Ini saham siluman ya Kalau misalnya besok Misalnya nih ya IHSG nya itu merah Nah kemungkinan kedua saham ini itu Volatile lah Seperti itu ya Karena aslinya hari ini kan keluar 1 triliun ya Berarti bisa Bisa kemungkinan besar Besok IHSG masih merah lagi Oke kita lihat Yang pertama adalah IPPE guys Nah kita lihat IPPE Kalau IHSG merah besok guys Mas bro Fokus aja di saham-saham farmasi Dan saham gorengan Seperti itu guys Nah kita lihat IPPE juga Sepertinya udah capek turun 1, 2, 3, 4 kali 5 lem merah Dan dia Bentuk sedo-sedo atas Ya semoga aja besok naik Karena IPPE ini juga produknya Ada hubungan dengan farmasi juga Karena produk IPPE ini kan Dia itu minyak kelapa Dan Ya sebagian besar memang Buat kosmetik Tapi sebagian kecilnya Dia juga buat obat-obatan guys Jadi IPPE ini juga Termasuk ada hubungan Dengan obat-obatan juga Karena bahan baku Obat-obatan kan Ada yang dari minyak kelapa guys Oke kita lihat Yang dari IPPE disini guys Kan kita kesehatan guys Jaga kesehatan pokoknya guys ya Jangan sampai teman-teman itu sakit Jangan begadang lah Minum yang cukup Istirahat yang cukup Jangan sampai nanti Kena corona Saya pernah Kena corona Waktu itu guys Itu napasnya susah ya Hati-hati ya Gak enak banget lah Pokoknya Kalau kena corona Nah kita lihat disini Profit dari IPPE Naik ya Emang PBV-nya mahal Cuman emang Ini saham gorengan Profitnya naik Si equity naik Ya Perusahaannya Gak masalah Cuman emang dia dijualnya Agak mahal Guys Ini ada MG lagi Terus MG dimana-mana Ini MG sekarang nih MG-nya MG copet 1% 1% TP Katanya Kata Pak Fier 1% Cuan 1% Katanya Ini MG ikut-ikutan 1% TP Oh gak ada CP YJ YB nih guys Yang beli di IPPE Tapi kalau kita lihat Dari seminggu yang lalu Ya pasti Di atas ya Ini ada AK di 228 LLS di 236 Di atas semua guys Ya YJ di 219 PD di 230 Nah rata-rata disini guys Ya ini rata-rata Apa namanya AVG top buyer-nya Itu di sekitar 224 sampai 230 Nah disini guys AVG-nya rata-ratanya Nah berarti masih enak nih Teman-teman Dan disini Mantul di M50 ya Untuk si IPPE Harusnya sih naik ya Karena ini barusan juga Golden Cross belum lama Masa baru Golden Cross Mau Dead Cross lagi Lucu ya Nah bagi teman-teman ikut IPPE Bisa ambil di 212 214 tentunya Nah TP-nya mungkin Di sekitar 224 dulu Ya ini yang pertama 224 Terus sampai 230 Mungkin di antara ini guys Untuk area TP dari IPPE Oke ya Terus kita lanjut Yang selanjutnya adalah Slis guys Nah ini Slis Biasanya kalau IHSG-nya crash Slisnya arah Seperti itu ya Ini Sepertinya naik nih Slis Kenapa? Karena tadi sempat naik tinggi Sempat nyantah ke 250 Untuk Slis Kita lihat ya Nah Slis tadi Sempat nyantah ke 250 Malahan Naik tinggi banget tadi Slis Cuma dia kempes lagi Seperti itu Nah kita lihat dari Fundamental Slis ya Fundamental Slis Ternyata naik guys Ya Profitnya naik ya Ya memang Slis ini Kan motor listrik ya Merek Slis itu Ya mungkin banyak peminatnya Karena Sekarang kan harga minyak mahal Eh harga BBM kan mahal ya Udah mahal boros pula sekarang Nah orang-orang pada Kalau beli kendaraan baru Belinya yang listrik Kalau sekarang Sentimennya bagus sih Slis Cuman Sahamnya itu saham Gendruwo guys Jadi Suka digoreng-goreng ya Hati-hati Jadi Kalau Slis itu enaknya buat Ini aja Skalpingan aja Kalau dibuat invest Makan hati Habis naik turun lagi Nah kita lihat disini Untuk JP guys Yang masuk disini Untuk Slis Kita lihat dari minggu lalu deh Nah ini ada BK BKnya sangkut Bos BKnya sangkut di 240 Disini guys 242 Disini Nah mungkin bisa Dari tadi guys Besok untuk Eh besok untuk Slis ya Bagi teman-teman Berani yang berani Beli di Slis Bos Bro bisa ambil Di harga 228 Tentunya Atau 230 Nuk TP nya di 240 Di AVG nya si BK ini Atau ke 250 lagi nih Semoga aja ya Atau ARA Kalau IHSG Crash ARA Slis ya Semoga aja guys Oke terus Selanjutnya adalah UFO Nah UFO ini juga sama Sama kayak Slis guys UFO ini sama loh Kayak Slis Tiba-tiba bisa ARB Tiba-tiba bisa naik tinggi Ya kalau Beli Saham Slis Sama saham UFO Itu Mas Bro harus pakai MM yang ketat Jadi belinya jangan banyak-banyak Dengan pembelian berlapis Karena saham seperti ini Naik 10% Tiba-tiba langsung ARB Dari ARB Tiba-tiba naik 10% Itu dalam Waktu beberapa menit doang Seperti itu ya Volatile sekali Untuk UFO dan Slis ini Kita lihat disini Untuk UFO Nah UFO ini Ini perusahaan apa nih UFO ini Kita lihat ya Oh Nganu guys Furniture ya Mungkin kayak wood ya Kayak wood seperti itu Ya mirip wood Untuk UFO Tapi wood under value Ini mahal Gorengan ya Kalau wood itu Termasuk fundamental bagus Kalau ini yang gorengan ya guys Profitnya naik sih Cuman mahal gitu Dijual mahal Digoreng Untuk UFO disini Ada PG dan CP Di 328 Kalau kita lihat Dari minggu lalu YP ada BK juga Di 250 YP di 240 Nah ini bisa jadi target besok Untuk si UFO Mereka teman-teman ikut UFO Bisa ambil di 324 326 TP di 240 Atau ke 250 nih Targetnya sih Ini atau BK nih 259 260 Untuk targetnya si UFO Ya mungkin Kalau TP-TP singkat Ya mungkin di 2334 336 Harusnya dapet lah Atau ke 240 sih Mungkin bisa besok Kalau IASG nya merah Biasanya tinggi nih Untuk UFO Oke Terus sebenarnya BABP ini yang terakhir Nah yang terakhir guys Bank MNC Internasional Nah ini udah sempat naik tinggi sekali 20%an Nah ini udah koreksi Nah tapi koreksinya Ditahan-tahan guys Volumenya semakin Mengecil 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 Nah ini bisa jadi referensi nih Buat teman-teman Istilahnya itu Masuk di BABP Wai BABP Kita lihat ya Kenapa kok saya nyaranin Beli BABP Ini guys Nah BABP Mau rups Mana ya Oh Nggak ada Bentar BABP itu mau rups apa Ditunda ya 2022 Tadi Ada kok Mau rups kayaknya guys Cuman disini nggak tau ya 4 4 Pengumah Salah rups Saya salah baca ya Kayaknya dia itu mau rag issue gitu ya Untuk BABP Oke kita lihat disini untuk BABP Sorry-sorry Maka bisa cari sendiri Ini kelamaan Nanti nggak kelamaan guys Kita lihat Nah ini ada MK ya Ada MK Ada AK Ini guys Ada YB nih Yang beli BABP Dan kita lihat disini Teman-teman yang top bayarnya itu Rata-rata di AVG 122 ke atas Nah ini bisa jadi Referensi nih Buat teman-teman Yang mau beli BABP Kalau kita lihat dari Tanggal 7 Ini ternyata CC nya ada 8 miliar ya Cuman AVG nya 122 juga Jadi masih Kalau kita lihat disini Wow nanti kan Manyak teman-teman yang AVG nya di bawah sini Nggak ada guys Kayaknya sih Kalau kita lihat dari Brokernya itu Rata-rata AVG nya itu Sekitar 122 Atau lebih Nah berarti Teman-teman pada HK disini Dan teman-teman yang beli di bawah sini Rata-rata udah Pada ngelepas waktu disini guys Oke untuk BABP Nanti tak coba lihat lagi ya Ini mau rub semua Rekishu atau enggak Nanti coba saya lihat lagi Tapi yang pasti disini Untuk profitnya naik PBV nya itu masih Satu kali lumayan Terus untuk Equity nya naik banyak Ini profitnya lagi bagus nih Untuk BABP guys Ini bank MNC ya Bank MNC ya Bagi teman-teman yang ikut BABP bisa ambil 19, 120 TP di 123 lah Atau 122 sampai sini guys 126 125 126 lah Untuk TP Dari Apa namanya BABP Seperti itu Oke Untuk kalau misalnya BABP dibawa turun Nanti bisa AVG Di sekitar 114 Ini garis MA 50 nya Oke Terus selanjutnya Oh udah guys ya Udah selesai semua Ya ini udah 8 saham ya Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih